Jalan Tol Terjaga Pemalang Resmi di Buka Dilansir dari kompas.com Jakarta, Jumat 9 November 2018 Presiden Jokowi yang meresmikan peroperasinya Jalan Tol Pemalang Batang Padahal disegnir Sewaka Simpang Susu Pemalang Sepanjang Terima Pol Mambat, Indonesia Belum keterangan pada wartawan Tersebut menetapkan Operasinya Jalan Tol tersebut Takkan menambah konektivitas Jalan Tol Pemalang Terakhir Satu Rimpi Satu Konektivitas Buka Rekita Indonesia Semakin terwujud Konektivitas antar pulau Antar provinsi Dan antar kota Atau akibatnya Baik berupa jalan atau bandara Sudah semakin merupakan integrasi Daerah demi daerah Wilayah demi wilayah Pulau demi pulau Mulai terhubung Ketujar Jokowi Presiden Republik Indonesia Sebagai mana Dikuti Siarahan Pemalang Resmi Pemalaman Jalan Tol Lanjut Jokowi Dan tidak hanya akan menurunkan Satu wilayah dan wilayah lain Melainkan dari suatu titik Perekonomian Ke titik perekonomian lainnya Harapannya Kondisi itu Mengingatkan ketumbuhan Dan kemerataan ekonomi Dalam 4 tahun terakhir Satu-satunya Konektivitas di negara Indonesia Semakin terwujud Laporan yang ia terima Saat ini Ada 640 km Jalan Tol di Pulau Jawa Yang beroperasi Dari Merah Hingga Surabaya Ada pun notal seluruh Ruas Tol dari Barat Yang beroperasi Jawa sepanjang 870 km Namun Rakyat Ruas Yang masih dalam tahap Pemirsaan Kita harapkan Ini nandainya Betul-betul bisa Mempercepat Distribusi Barang dan jasa Semakin Laca Jawa Jalan Tol di Pulau Jawa Jalan Tol ke Malang Memiliki panjang Keseluruhan 57,5 km Jawa Yang masih dalam Itu mencapai 7,62 km Segmen yang dirisingkan Presiden Jawa Ini sendiri Kita tahu Memulai bangunan Bata Januari 2017 Lalu Adapun Jalan Tol ke Malang Batang Memiliki panjang Keseluruhan 39,2 km Dengan biaya Investasi Sebesar 7,5 rinio Demikian Informasinya Dilaporkan Untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!